Nas kita ato-toto Bama kuasa Keji syukur untuk berkat Tuhan Sampai saat ini Tuhan, sebentar lagi kami ingin Mendengar firman Tuhan Layakkanlah kami menjadi laskat Kesudah jantung, terima kasih Tuhan Amin Renungan kita hari ini Diambil dari Yeremia 1 ayat 5 Sampai 8 Beginilah firman Tuhan Sebelum aku memetuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menuduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan Berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau Kutus Haruslah engkau kesana Dan Apapun yang Kuperintahkan Kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Sialamu Jual-jual Salam sehat Ada bupatah mengatakan Tak kena memakan tak sayang Jadi Ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu Gelarku Pio Binti Aku kakak Bajam terulangan Runggung warung-warung Klasis Subakse Umurku Sembilan tahun Aku anak pertama Dari dua bersaudara Sama kami Kau sekali nari Jual-jual Renungan kita hari ini Diambil dari Eremia 1 Ayat 5 Sampai 8 Diceritakan Tuhan memilih Eremia sebagai nabi Sebagaimana kita ketahui Sebelum Eremia lahir Masih di dalam kandungan Ibunya Tuhan sudah memilih Eremia sebagai nabi Sebagaimana Allah memiliki Rencana hidup untuk Eremia Demikian pula Tuhan memiliki rencana Hidup untuk setiap orang Seperti lagu anak kakak Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Mulai dari bangun pagi Siap berganti malam Aku diberkati Jadi Tuhan sudah memberkati kita Mulai dari dalam kandungan Sampai kita lahir Di dunia ini Maka Kita harus jadilah sekarang Kristus sejati Tidak harus nabi Tapi jadi terang garang dunia Seorang anak kristian yang baik Dan rendah hati Menjadi berkat untuk orang-orang Apalagi saat pandemi Corona seperti ini Saya memanfaatkan waktu Untuk membantu orang tua Karena jika saya membantu orang tua Maka saya sudah hidup Sesuai kehendak Tuhan Karena kehendak Tuhan adalah Saat aku dilahirkan Untuk jadi berkat Berkat yang luar biasa Untuk kita Contohnya Kita sebagai anak yang patuh kepada orang tua Mau membantu orang tua Membersihkan tempat tidur Menyapu rumah Mengerjakan tugas sekolah Rajin belajar Bermain bersama adik Sebagai anak kristian yang baik Kita harus saling menyayangi Jadi Kita tidak boleh menghina teman Harus saling mengasihi Seperti ajaran Tuhan Yesus Semangat untuk anak kakak Jadi lo berkat untuk kemuliaan Nangat Tuhan Sebelum saya menutup renungan saya Ada pantun dari saya Ada sapi memetik kelapa Dikik semua menangis kesakitan Sekian renungan dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Wujud Ras kita artoto Ya Tuhan Sumpah kehidupan kami Kami sangat berterima kasih Atas kesempatan yang Tuhan beri Dimana kami boleh mendengar Firman Tuhan Sempunakanlah Sebenarnya ya Tuhan Di hati dan kehidupan kami Masing-masing Layakkanlah Kami menjadi anak yang baik Ya Tuhan Berkati orang tua kami Ya Tuhan Berikanlah mereka Kesihatan ya Tuhan Dan umur yang panjang Berkatilah Setiap pekerjaan Orang tua kami Ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Amin Dadah Wujud Uuuu Terima kasih ya Tuhan